Saudara pada hari Rabu kemarin, ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Araniri Banda Aceh juga melakukan aksi demonstrasi serupa, menolak undang-undang KPK baru dan sejumlah RUU KUHP bermasalah. Aksi demonstrasi mahasiswa kali ini berlangsung di dalam ruang sidang gedung DPR Aceh. Ruang rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA, Rabu Petang bergema dengan teriakan mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Kali ini mereka memperjuangkan aspirasinya langsung di dalam ruang dan menduduki kursi-kursi anggota DPR Aceh. Dari jumlah 81 anggota DPR Aceh, hanya 4 anggota DPR Aceh saja yang menyambut ratusan mahasiswa UIN saat melangsungkan aksi demonstrasi menolak undang-undang KPK baru dan sejumlah RUU KUHP yang bermasalah. Empat anggota DPRA yang merasa diri bagian dari rakyat itu menyambut aksi mahasiswa diantaranya Tengku Irwan Johan, Azhari Cage, Afrizal Asnawi, dan Tarmizi. Sebelum menerima dan sepakat dengan petisi yang diusung mahasiswa itu, peranggota Dewan pun sempat membakar semangat mahasiswa yang dinilai sangat peduli dengan kondisi kemajuan bangsa dan negara. Poin petisi yang diperjuangkan mahasiswa untuk dikirim ke Presiden dan DPR itu diantaranya meminta Presiden untuk mengeluarkan perpu pembatalan undang-undang KPK baru. Menelaah segala bentuk kelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi, meminta DPR RI membatalkan RUU KUHP yang bermasalah dan mengindahkan aspek publik dalam proses pembahasan RUU, serta menuntut negara untuk mengusut dan mengadili oknum yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Hari ini mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Kita hari ini memperjuangkan bukan hanya hak AC, tapi hak Indonesia. Pertama yang ingin kami tuntaskan hari ini adalah masalah pemberantasan korupsi, peremahan KPK yang ada di Indonesia, dan juga beberapa undang-undang RUU KUHP yang hari ini sangat menjadi lunicon bagi masyarakat hari ini. Bahwa hanya ada empat tuntutan, dan empat tuntutan ini sangat logis, sangat masuk akal, sangat rasional, dan saya katakan kalau ada orang yang tidak setuju dengan empat hal yang mereka tuntut ini, empat aspirasi mereka ini, saya kira orang tersebut berarti ada kepentingan di Republik ini untuk merampok haknya, merampok orang negara untuk kepentingan mereka. Yewan Johan, anggota DPRA, yang menyambut aksi mahasiswa itu berjanji akan segera mengirimkan surat petisi mahasiswa tersebut setelah ditandatangani oleh Ketua kepada Presiden dan DPR RI. Setelah itu DPR RI akan memantau perkembangan dan ditindak lanjuti. Namun jika petisi yang dikirim tersebut tidak direspon dan ditanggapi DPR RI dan Presiden, ia pun siap turun bersama mahasiswa untuk memperjuangkan hak rakyat.